Hai guys, selamat datang kembali di channel kami Apa kabar? Dan untuk video hari ini Jadi video kali ini aku bakalan buat vlog Masak makanan Indonesia Dan bakalan dicobain oleh Somi bule saya Jadi stay tune Dan aku bakalan masak Nasi goreng dan juga bakwan sayur Jadi aku bakalan pergi Ke supermarket dan Asia supermarket Untuk tunjukin ke kalian Beberapa harga kayak sayurannya Dan grocerynya di New Zealand Jadi cuaca hari ini Lumayan enak Lumayan hangat Scarlett say hi Jadi Scarlett dan aku bakalan Jalan ke mall Ke supermarket Karena Rumah kami ke supermarketnya Dekat banget Kurang dari 5 menit Sudah sampai supermarket Jadi rencananya Mau masak Makanan yang vegetarian Karena keluarga suami aku Nggak bisa makan daging Jadi bahan pertama Untuk bakwan sayur Yaitu Kohl Harganya 499 berarti 50 ribu Ini Dan yang kedua itu Wortel Dan harganya itu 3 dolar 49 Berarti 35 ribu gitu Jadi aku cuma beli 2 wortel Karena bakwan sayur Karena bakwan sayur Nggak perlu banyak-banyak water Kayaknya Dan Scarlett lagi makan Apel Dan bahan yang lainnya Yaitu daun bawang Harganya 3,49 Berarti 35 ribu Satu ikat Begini 35 ribu Jadi aku mau cari kopi Karena aku Suka minum kopi Pagi-pagi Dan ketemu deh kopinya Disini Dan kopi Biasanya aku Beli yang satu Paket begini Harganya 16 dolar Berarti kayak Sekitar 160 ribu Jadi beberapa barang Aku udah ada Di rumah Bahannya Jadi aku tinggal Beli Satu lagi Yaitu Telur Biasanya Telur Di harga Satu kota Inggris 12 dolar 80 Berarti 128 ribu Dan satu lagi Aku mau beli Yang namanya Nasi Biasanya Nasi Lebih harganya Lebih terjangkau 10 kilo Nasi gini Harganya 30 dolar Berarti 300 ribu Ini lumayan Murah sih Karena 10 kilo Dan banyak Pilihan Instant Noodle Indomie Indomie Isinya 5 bungkus Harganya 5 dolar Berarti 50 ribu Ada beberapa Variasi Ini yang Pedas juga Jadi belanja Segitu Di harga 230an Ribu Sudah Sampai Rumah Dan Tempat tidur Yang aku pesan Untuk mama Papa aku Udah datang Tempat tidur Baru Udah datang Oh Buka jendela Dulu deh Suami aku Lagi buat Tamannya Dan Ini juga Aku udah Beli Kayak Pillow Bantalnya Yang baru Juga Untuk mama Papa aku Duvet Selimut Biar hangat Mereka disini Dan Red cover Semua udah Lengkap Untuk mereka Untuk colokan Tasnya Juga Ini juga Lemari Baru aku Untuk taruh Tas-tas aku Udah datang Hari ini Empuk banget Jadi sebelum Pergi ke Asia supermarket Aku mau Masak Nasinya Dulu Dan aku Ada cadangan Nasi kecil Gini Jadi cukup Untuk semua orang Juga Dan aku Memasak Nasinya Dulu Ini bahan-bahan Semua yang Tadi aku Biar Supermarket Kayak Wortel Telur Dan juga Daun bawang Ada Pol Juga Dan aku Mau buat Kopi dulu Sebelum Mulai Aktifitas Biasanya aku Suka minum Kopi Pagi-pagi Biar aku Kayak Lebih bangun Gitu Kalau gak Ngantuk Ngantuk Gitu loh Jadi Buat kopi Dulu Dan biasanya Aku suka Kopi Aku Yang dingin Aku suka Tarok Es Gitu loh Biasanya Orang-orang Kan Suka Yang Kopi Panas Aku Suka Kopi Dingin Aku Biasanya Buat Kopi Suka Yang Tarok Extra Kopi Lagi Dalamnya Dan Aku Suka Biasanya Tarok Gula Dan Aku Mau Ambil Sendok Kecil Dulu Dan Aku Biasanya Tarok 2 sendok Gula Kopinya Dan Aku Tarok Extra Kopi Lagi Tapi Biasanya Cuma Kayak Sendok Kecil Kecil Doang Dan Aku Mau Tambah Coko Topping Juga Nanti Biasanya Aku Tarok Duluan Aja Dan Aku Mau Buka Jendela Dulu Karena Cuacanya Hari ini Enak Banget Dan Aku Mau Tutup Gerbang Dulu Karena Tadi Aku Kan Keluar Ke Super Market Taruh Air Panas Dulu Dikit Doang Terus Aduk Aduk Sampai Rata Dan Ditambah Air Dingin Dan Aku Biasanya Suka Tambah Es Juga Biar Lebih Seger Lagi Sudah Jadi Dan Anak Aku Kalem Banget Dia Kalem Banget Nonton Karton Good Girl Hai Aku Mau Masak Nasinya Dulu Sekarang Kopinya Enak Gunting Lebih Gampang Jadi Aku Masak Langsung Taruh Di Ice Cooker Barangan Aku Masaknya Lebih Banyak Hari Ini Karena Aku Masak Untuk Mama Papa Markus Dan Kakak Markus Juga Suami Aku Dan Kalau Kalian Datang Kedijilan Dengan Anak Anak Harga Popok Nya Biasanya Yang Satu Bungkus Gini Di Harga 200.000 Sekitar 200.000 Untuk Popok Satu Bungkus Gini Dan Kalau Susu Biasanya Di Harga Yang Kayak Gini Di Harga 250.000 Sampai 300.000 Dan Itu Ada Beda-beda Tingkat Ada yang Susunya Yang Di Sekitar 300.000 400.000 500.000 Tergantung Mau Susu Apa Kayak Ada Susu Kambing Susu Sapi Ya Ya Gitulah Jadi Tergantung Mau Susu Apa Jadi Harganya Beda-beda Jadi Kami Lagi On the Way Ke Asia Supermarket Cuma Sekitar Kurang Dari 10 Menit Say Hi To the Camera Habi Jadi Ini Itu Asia Supermarket Paling Lengkap Murah Dan Pemiliknya Orang Malaysia Dan Aku Kesini Mau beli Kaldu Ayam Dan Juga Tepung Bawan Jadi Aku Mau beli Kaldu Ayam Tepung Harganya 33.000 Ada Kaldu Ayam Ini Juga Harganya 60.000 Dan Disini Itu Paling Lengkap Semua Dan Disini Juga Ada Banyak Pilihan Bumbu Bumbu Dan Aku Mau Beli Tepung Bakwan Aku Juga Mau Beli Cabai Yang Bungkusan Ini Dia Ini Enak Banget Jadi Aku Baru Beli Ini Di Supermarket Asia Ini Di Harga Rp. 91.000 Udah Dapat Ini Tiga Murah Si Tempat Angkel Itu Dia Orang Malaysia Baik Banget Jadi Sekarang Aku Mau Mulai Masak Aku Mau Preparate Semua Bahannya Dulu Jadi Aku Mau Mulai Dengan Bakwan Sayurnya Dulu Ambil Pisah Dulu Dan Mau Cuci Semua Sayurannya Dulu Meskipun Aku Tau Ini Udah Dicuci Sama Mereka Baru Di Packing Semuanya Tetap Double Higienisnya Aja Ini Colnya Cuci Dulu Dan Colnya Selanjutnya Aku Butuh Kayaknya Sekitar Dua Doang Dua Batang Daun Bawang Aku Mau Cuci Ini Dulu Dan Aku Mau Cuci Water Bawang Dulu Hingga Bersih Jadi Aku Bakalan Taruh Semua Kayak Tepung Bakwannya Bakwan Sayurnya Di Satu Mangkok Besar Jadi Lebih Gampang Nanti Digoreng Terus Aku Mau Potong Satu Satu Dulu Dan Mulai Dari Wortel Aku Potong Dulu Bagian Ujung Terus Aku Bakalan Iris Iris Wortel Jadi Kayaknya Selanjutnya Aku Mau Buat Daun Bawang Dulu Mamaku Bilang Pakai Semuanya Daun Bawang Cuman Sepertinya Aku Pakai Gak Semuanya Gitu Soalnya Banyak Banyak Nanti Enak Banget Di Bawang Matahari Hangat Jadi Ini Potong Kecil Kecil Terus Aku Mau Potong Kolnya Kolnya Harus Diiris Sampai Kecil Kecil Banget Aku Bakalan Campur Ini Semua Ini Iris Semua Sampai Kecil Kecil Jadi Lebih Guri Gitu Lebih Enak Terus Kita Lanjut Ke Iris Wortel Dengan Ini Apa Si Bahasa Indonesianya Saya Nggak Tahu Sebenarnya Kita Pakai Wortel Ini Iris Pakai Ini Kecil Terus Selanjutnya Kita Taruh Di Mangkok Besar Ini Aku Taruh Sebuah Pake Bumbu Bumbunya Tepung Ini Aku Pake Tepung Ini Makwan Kres Kobe Ini Enak Banget Aku Sudah Pernah Coba Masak Kayak Ini Enak Banget Dan Kita Taruh Di Mangkok Besarnya Bumbunya Semua Terus Aku Bakalan Taruh 2 2 butir 2 butir Telur Di Dalam Ini Telurnya Aku Pakai 2 butir Gampang Soalnya Tempat Sampahnya Di sini Di bawah Ini Jadi Aku Tinggal Pecahin Terus Taruh Tempat Sampah Satu Dua Terus Aku Bakalan Taruh Kaldu Ayam Nya Gak Taruh Banyak Banyak Soalnya Pasti Bakalan Sudah Dari Tepung Sudah Bakalan Sedikit Asin Biarnya Aku Taruh Sedikit Kaldu Ayam Ini Royco Taruh Sedikit Sedikit Ya Terus Aku Bakalan Taruh Semua Sayurannya Kedalam Tepung Mangkok Tepungnya Ini Yang Di Mangkok Ini Terus Taruh Gwotel Terus Taruh Daun Bawang Aku Perlu Iris Lebih Banyak Lagi Ini Daun Bawang Dan Juga Namanya Kohl Setelah Itu Kita Siapkan Pancinya Dan Aku Rekomendasi Untuk Taruh Banyak Minyak Jadi Lebih Gampang Digoreng Hidupin Kompor Dulu 6 Udah Cukup Terus Kita Taruh Minyak Minyak Yang Agak Banyak Minyak Minyak Jadi Lebih Gampang Goreng Sepertinya Udah Cukup Dan Kita Tunggu Agak Panas Minyak Terus Kita Taruh Bakwannya Di Dalam Terus Sambil Nunggu Minyak Panas Aku Taruh Tepung Apa Ini Tepung Tepung Jagung Terus Dicampurin Di Mangkoknya Terus Aku Taruh Sedikit Roiko Lagi Sedikit Saja Dan Aku Mau Taruh Air Airnya Sedikit Doang Setelah Itu Kita Campur Campurin Pake Tangan Cuci Tangan Dulu Setelah Adonannya Udah Jadi Dan Minyaknya Udah Panas Kita Taruh In Dan Aku Rekomendasi Untuk Buat Bakwan Sayur Maksudnya Itu Lebih Tipis Tipis Soalnya Kalau Tebel Rasanya Tepung Semua Gak Enak Jadi Lebih Bagus Tipis Tipis Gitu Belum Panas Banget Ini Kayaknya Aku Tunggu Lebih Lama Sambil Nunggu Bakuan Sayurnya Jadi Aku Mau Masak Nasi Goreng Jadi Aku Bakalan Siapin Satu Panci Besar Dan Aku Bakalan Pakai Kayaknya Empat Telur Dan Aku Udah Beli Kayak Bawangnya Yang Udah Jadi Gini Di Supermarket Tinggal Tidak perlu Iris Lagi Tinggal Taruhin Di Panci Dan Juga Nasinya Udah Selesai Cuman Lihat Nasinya Kayaknya Kepenuhan Kebanyakan Jadi Ini Proses Pembuatan Nasi Goreng Aku Taruh Empat Telur Bawang Putih Dan Juga Minyak Tadi Terus Aku Bakalan Taruh Daun Bawang Juga Lebih Wangi Tenang Saya Sudah Cuci Tangan Jadi Aku Bakalan Onseng Onseng Terus Bakalan Taruh Nasinya Kedalam Setelah Telurnya Udah Agak Matang Wangi Banget Kita Taruh In Semua Nasinya Kedalam Kita Pelang Pelang Masuk In Semua Nasi Kita Sambil Onseng Aduk Aduk Kita Masuk In Semua Nasi Terus Setelah Nasinya Udah Masuk Kedalam Kita Taruh Kecap Manis Kecap Asin Kedalam Juga Jadi Kita Taruh Kecap Manis Terus Kita Taruh Kecap Asin Ini Kecap Asin Nggak Asin Asin Banget Dia Wangi Jadi Enak Terus Kita Taruh Kaldu Ayam Sedikit Kedalam Lebih Wangi Dan Bakwannya Udah Hampir Jadi Dan Ini Nasi Goreng Udah Jadi Dan Juga Bakwannya Udah Jadi Aku Buatnya Lebih Gosong Dikit Biasanya Lebih Enak Jadi Aku Tinggal Peting Taruh Di Piring Dan Kasih Suami Bule Aku Cobain Makanan Indonesia Ini Dan Sekarang Aku Bakal Taruh Di Piring Buat Suami Aku Coba Makanan Makanan Indonesia Dan Aku Bakalan Taruh Bakwannya Juga Dia Biasanya Sukanya Yang Garing Garing Juga Jadi Taruh Di Sini Dan Sudah Jadi Dan Kita Lihat Review Suami Aku Apa Yang Dia Bilang Nasi Goreng Dan Bakwan Sayurnya Sudah Jadi Sekarang Aku Bakalan Cari Suami Aku Untuk Kasih Dia Coba Wangi Banget Oh Lagi Tidur Jadi Saya Coba Dulu Keriuk Mantap Guys Selamat Selamat Makan Enak 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 banget Apakan aku Kelaparan ya Aku Bahkan Cobain Bawang Sayangnya Juga Enak Enak Jadi Suami Aku Bangun Aku Bakalan Suruh Dia Coba Dan Kasih Review Dan Juga Aku Bakalan Kasih Sedikit Untuk Skalut Juga Anak Aku Lihat Dia Suka Atau Tidak Siap Makan Sekarang Waktunya Vacuum Cleaner Vacuum Rumah Ini Kalau kalian Ibu rumah tangga Perlu Satu Vacuum Cleaner Di rumah Ini Gampang Banget Pakainya Tinggal Cok Jadi Cok Mie Bule Aku Bakalan Cobain Makanan Indonesia And Let's See Dia bakalan Review Makan Makan Nasi Goreng And Bakwan Sayur It Is Fried Rice And Vegetable Fritters So How's The Taste What does It mean Enak 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 And Gurih Gurih Very Good Biasanya Aku Sering Masak Makanan Indonesia Kayak Nasi Goreng Sama Bakwan Untuk Keluarganya Dan Mereka Semua Juga Suka Dan Disini Nasi Goreng Itu Lumayan Populer Dan Di Christchurch Di New Zealand Christchurch Sebenarnya Tidak Banyak Restoran Indonesia Cuma Ada Aku Kayaknya Cuma Ada Dua Restoran Indonesia Di Christchurch Jadi Ya Keliatannya Kebanyakan Bule-bule Disini Juga Suka Makan Makan Indogo Kayak Nasi Goreng Kayak Bakwan Gini Juga Banyak Suka So What would You Rate One Out of Them Twenty Twenty Enak Enak 구�ak Kalau Zombies Suka Berarti Beberapa Orang Juga Banyak Suka Jadi It Is A Good Job From Safe Milan Anak aku baru bangun tidur siang Jadi aku bakalan kasih dia makan Nasi goreng juga dan bakwan You wanna eat? Yummy yummy? Oh oh Let us know What video next that you guys Want us to make Bye bye